hai oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Anda berada kembali lagi berjumpa bersama ke semoga kita selalu dengan benar-benar dan kebaikan selam minta kita semua amin ya Allah amin Oke kemudian Alhamdulillah kami lagi maafi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan pengumuman ya CPNS 2019 dimana CPNS 200 ini yang sudah kita lalui bersama gitu kan-kan ya suka duka banyak sekali kita dapatkan dari pelaksanaan CPNS 200 ini dan akhirnya tibalah saatnya tibalah masanya sekarang kita akan memudah-mudahan ya menerima kabar gembira di esok hari jadi pengumuman CPNS yang sudah lama kita yang sudah berminggu-minggu kita tunggu-tunggu yang selama berharia di kita nanti-nanti ya berbulan-bulan kita rindukan gitu kan aja akhirnya akan datang di esok hari mudah-mudahan lalu santan memberikan kabar gembira untuk kita semua sehingga perjuangan pengorbanan kita selama ini kawan-kawan ya atas maksimal usaha-usaha yang maksimal dan doa yang maksimal mudah-mudahan terjawab besok hari itu amin ya amin Oke kan terkait dengan pengumuman CPNS 2011 yang akan dilangsungkan esok hari nah admin BKN kali ini telah berbagi informasi bahwa Oh di Twitter smithnya di S&P beda nih katanya sobat BKN sembari harap-harap cemas menanti pengumuman akhir seleksi betul ya H2AC sekarang ini ya CPNS 2011 Mimin mau kasih gambaran apa harus apa yang harus kalian lakukan dan siapkan jika jatakan lulus perhatikan baik-baik infografis dari Mimin ya dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu dan aku tak punya hati untuk bla 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 lagi yang nampaknya admin BKN ini suka bercanda itu kan dia kemang akhir-akhir Oke gitu kan kan ya nih terkait dengan dokumen pemberkasan yang diunggah di elemen SSCN nanti kalauannya ke sebagaimana yang sudah makin informasikan oleh kawan-kawan di video sebelumnya bahwa insya Allah untuk pemberkasan tahun ini itu dilangsungkan secara online gitu kan kawan kita tidak harus datang ke instansi yang kita lamar tapi kita cukup mengunggahnya di website SSCN kita Alhamdulillah ya kabar gembira nya nanti kawan-kawan yang lolos jadi pemberkasan kali ini langsung nggak dilakukan secara online jadi kita gak perlu ribet dan pusing lagi memikirkan legalisir gitu ya karena semuanya akan diunggah melalui website SSCN dalam bentuk payah asli yang sudah di-scan tentunya kawan-kawannya namun dan demikian ya kawan-kawan harus dipersiapkan namun skenernya yang bagusnya ya usahakan pakai skener alat scan gitu jangan pakai HP lah kecuali kalau sudah bagus gitu kalau HPnya yang kayak maaf ya miliki ini tidak ada apa-apanya lebih baik kita datang aja keluarga minta tolong ya untuk di-scan lebih baik kita melakukan cek beberapa ribu rupiah daripada kita harus kehilangan kesempatan yang baik kayak gini gitu kan jadi harus ada perjuangan dalam hal ini ya jangan sampai penantian kita yang sudah lama kita tunggu-tunggu ini harus terhenti gara-gara misalkan ini dokumen yang tidak terbaca karena buram kita ada pun dokumen yang harus diunggah seperti malaki katakan di video sebelumnya juga nih satu pas foto terbaru pakaian formal jadi background yang merah ya pas foto terbaru pakaian pakaian formal jadi pokoknya kita pakai pas foto pakaian formal background merah kemudian ijasa asli untuk kelulusan dalam negeri ijasa penyetaraan nah kita pakai ijasa asli jadi ijasa yang dipakai nanti kawan-kawan kalau di S yang diunggah ini hanya ijasa yang terakhir saja berarti S1 kawan-kawan kalau melamar S2 berarti S2 yang dipakai sesuai dengan yang pernah kita kemarin pakai untuk pendaftaran itu termasuk transkip nilai kecuali kalau yang SMA berarti rata-rata nilainya berarti ya di raport itu di scan aslinya lalu diunggah di sana nah jadi enaknya itu kawan-kawan yang jadi kita nggak harus menglegalisir liasa dari SD SMP SMA gitu kemudian surat pernyataan lima poin ini peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 surat pernyataan lima poin ini ada yang sebut dengan surat pernyataan lima poin nah itu dia di pk nomor 14 namun biasanya super lima poin ini sudah disediakan di website SSN nya jadi kita tinggal mengunggahnya lalu kemudian mengisinya dan kita langsung scan ketika dia jika kau enggak usah bingung pusing dipusingkan dengan surat pernyataan lima poin ini super lima poin ini karena nanti sini sudah disediakannya di kita tinggal mengunduhnya saja kemudian SKCK ya seterangan cacatan kepolisian yang masih berlaku saat pemberkasan maya biasanya dari besok pengumuman itu dikasih waktu beberapa hari untuk kita melengkapi persyaratan ini diantaranya ya membuat SKCK kemudian kita harus bikin seterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit perlainan kesehatan berarti kita harus buat sukses keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit perlainan kesehatan ya jadi kita bikin SK4 surat keterangan dokter kira-keterangan sehat ya kemudian seterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba psikotropika serta jat-jat aditif lainnya dari unit perlaksanaan kesehatan pemerintah kita jangan bikin ini juga kemudian ada bukti pengalaman kerja yang terlegalisir oleh pejabat yang merunang apabila kecisa untuk kawan-kawan dari permasi guru ataupun kesehatan sudah mengabdi lama beberapa tahun misalkan sebagai honorer silahkan kawan-kawan bikin suratnya nih bikin surat pernyataan dari kalau guru berkata sekolah ataupun kalau sekarang provinsi berarti dikata cabang dinas pendidikan atau dinas kabupaten bikin nanti kalau kita nanti karena hanya akan disesuaikan masa kerjanya jadi kita enggak 00 tahun ketika nanti kita sudah punya nip itu masyarakat kita nonton tapi sudah dianggap gitu kemudian drh yang sudah ditandingin daftar lihat hidup nah dari hari juga kawan-kawan nggak usah pusing karena ini kita nanti isi secara online juga pertama kita isi dulu nanti drh di website ini kawan-kawan ya setelah itu nanti kita pen out nah setelah pen out kita isi tanda tangan nih setelah ini kita sekian lagi lalu di kita unggah di website ini ternyata khawatir ya terkait dengan super kemudian kecuali paling yang diharus diadakan itu adalah apa seperti keterangan SKCK ini surat ketangan sehat dan surat kita tidak mengkonsumsi narkoba dan bukti pengalaman kerja yang telah geser ini kita kan kan ya Oke next adapun pengumuman kelulusan pesat CPNS 11 nih nanti kawan-kawan bisa login nih peserta login ke laman SSCN kalau dinyatakan lolos lulus nanti kawan-kawan langsung bisa masuk ke tahap pemberakasan atau kawan-kawan bisa melakukan penuhangan diri nah jangan sampai itu ya sayang ya sudah lama kita menanti kita mengundurkan diri sayang itu berarti ya jangan siasakan kesempatan mas ini sekalipun kita ditempatkan di tempat yang jauh dari alam kehidupan tindahan gitu ya jangan khawatir kawan-kawannya karena ini kita ambil dulu kawan-kawannya sayang gitu kalau dilewatkan kesempatan ini tidak akan datang dua kali itu jadi pokoknya lanjut aja kita pembersekasan gitu kemungkinan untuk kawan-kawan yang tidak lulus jangan berkecaya hati kawan-kawan karena Insyaallah kabar gembiraannya CPNS 2001 akan kembali digelar itu kan dengan informasi yang lebih banyak yang selalu video selanjutnya akan maki buatkan terkait dengan perasaan CPNS tahun 2001 gitu kawan-kawan nah yang tidak lulus bisa menyanggah kalau kawan-kawan ada sanggahan tidak menyanggah lebih bagus tapi kalau misalkan merasa diri ini misalkan kawan-kawan kawan-kawan punya kalau di proses guru ini seperti kawan-kawan punya serdik kemudian di sistem tidak terdeteksi kena human error maka kawan-kawan boleh menyanggahnya gitu dengan membuktikan melampirkan bukti dokumen dari sanggan itu dan mengisi alasannya kemudian mengajukan sanggah nah itu ya ini boleh-boleh menyajukan sanggah dan boleh tidak gitu sebetulnya kawan-kawan ada pilihannya dan terkait alur pemberkasan nanti kawan-kawan juga sama login ke dalam akun SCN nah disini kalau lulus ya lulus nih satu mengisi daftar yaitu hidup mencetak daftar yaitu hidup nah jadi setelah diisi dan dicetak upload daftar yaitu hidup ini lalu di-upload sesuai dengan PRK nomor 14 jadi sebelum kita mengunggah yang lainnya kita usahakan isi dulu daftar yaitu hidup kemudian dicetak setelah dicetak lalu kita tanda tangani dan kita upload gitu kawan-kawan nah itu untuk penggali kawan-kawan informasi yang bisa maju sampaikan dan kesempatan ini tetap bersemangat jangan berkerja hati untuk kawan-kawan nanti yang dicatakan lolos maka jawaban selamat jangan sombong dia tetap rendah diri rendah hati jadilah SNPNS yang mengabdik kepada masyarakat yang melayani masyarakat sebelum hati setelah hati eh jangan karena materi itu kawan-kawan yang ada untuk kawan-kawan yang belum persempatan lolos di tahun ini jangan berkerja hati juga kawan-kawan karena insya Allah tahu CPNS tahun 2021 akan kembali digelar tugas kawan-kawan yang mempersiapkannya dari sekarang dengan memaksimalkan usaha dan memaksimalkan doa Oke teman-teman terima kasih telah menonton video selanjutnya terima kasih telah menonton video selanjutnya